Seorang wanita pemandu lagu ditangkap petugas gabungan dari Sat Narkoba Polres Bintan dan petugas lapas narkotika kelas 2A Tanjung Pina karena menyeludupkan sabu ke dalam lapas. Untuk mengelabui petugas, sabu tersebut dimasukkan ke dalam perut sotong yang sudah dimasak. RD, wanita muda berusia 24 tahun yang berprofesi sebagai pemandu lagu di salah satu tempat kiburan malam di kota Tanjung Pina diamankan petugas gabungan dari Sat Narkoba Polres Bintan dan petugas lapas narkotika 2A Tanjung Pina. Pelaku diamankan kedapatan membawa sabu ke dalam lapas dengan modus barang haram tersebut dimasukkan ke dalam perut sotong yang sudah dimasak. Kasat Narkoba Polres Bintan, Ibtu Davinci mengatakan, dari hasil pemeriksaan barang bawaannya, polisi menemukan barang bukti 4 paket kecil dengan berat 11,87 gram sabu yang dimasukkan ke dalam 3 sotong atau cumi-cumi. Kepada polisi, pelaku mengaku beralasan tidak mengetahui adanya narkoba dalam makanan tersebut. Ia juga mengaku hanya diminta untuk mengantarkan makanan ke lapas dan ia diupah 200 ribu rupiah. Anggota Satres Narkoba dapat informasi bahwa adanya transaksi narkotika di seputaran lapas kilometer 18 hijau. Selanjutnya tim melaksanakan penyelidikan dan didapati informasi akan narkotika tersebut akan dimasukkan dalam lapas. Kemudian berkoordinasi dengan pihak lapas kelas 2A Tanjung Pinang dan berhasil mengamankan satu perempuan yang bernama Inisial R beserta barang bawaannya. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bawa tersebut, ditemukan 4 paket kecil yang juga narkotika jenis sabu dibungkus plastik bening yang dimasukkan dalam 3 buah sotong atau cumi-cumi. Saat ini Sat Narkoba Polres Bintan masih melakukan pengembangan terhadap kasus ini dan sedang memburu siapa yang memberikan makanan bersihkan sabu tersebut kepada pelaku RD. Dari Bintan, Zufrianto, Ainews memberitakan.